Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadi Pratmo di channel yang membahas dunia kurunak dan dunia servisan Nah kemarin di video saya sebelumnya ada yang bertanya seperti ini teman-teman ya Kenapa proses vakum sama proses pengisian freon Kita hanya menggunakan 2 selang ya teman-teman ya Terutama selang merah sama selang kuning ya Karena pak sebenarnya kan masih ada selang biru ya Kenapa selang biru ini tidak digunakan Sebenarnya ini kita gunakan teman-teman ya Ini kita gunakan cuma hasilnya bocor Nah kita belum sempat ganti teman-teman ya Jadi kenapa selang biru tidak kita gunakan saat proses pembuatan video sebelumnya Itu karena hasilnya ini rusak dan belum sempat kita ganti Nah ini kebetulan ini ya Nah seperti ini Jadi ini kalau dipakai masih ada kebocoran ya Karena selang apa hasilnya rusak ya Nah ini sekalian akan kita ganti Nah sekalian saya jelaskan kepada teman-teman Di pasaran teman-teman ya Itu ada 2 sil teman-teman ya Ada sil teflon seperti ini Kemudian ada sil karet ya Nah terus awetannya mana Sepengalaman saya itu awetan yang teflon teman-teman ya Harganya sedikit mahal tapi lebih awet teman-teman ya Untuk sil karet juga bagus teman-teman ya Cuma kalau kita sering pakai terus Itu nanti di bagian ujungnya kadang dia lepas teman-teman Atau terpotong teman-teman ya Jadi ini ya Ini baru beli ya Saya juga beli yang teflon sama karet ya Nah ini untuk karet ini Biasa pakai untuk yang flashing condesor ya Tapi kalau untuk teflon ini Biasanya saya pakai untuk Di selang manifold yang kita pakai Untuk pengisian freon ya teman-teman ya Karena untuk yang teflon yang warna putih ini Itu lebih awet ya teman-teman Dari sepatah sil ya Nah yang untuk sil karet ini Biasanya kalau kita pakai terus ini Nanti biasanya Kepotong ya Kepotong karena Tertekan terus ya Kalau untuk potong ini Dia bagus Dia kayak Flaring di Kulkas Apa flaring di AC teman-teman ya Nanti hasilnya ya teman-teman Nah Sekalian ini mau kita ganti Teman-teman ya Untuk selangnya Kita mau ganti yang Pakai teflon saja Karena lebih awet ya Secara cukup simple ya Kita lepas saja Kemudian untuk ini Ini kita masukkan seperti ini ya Biasanya Tinggal masuk Seperti ini Kita masuk saja Kita dorong Seperti ini ya Nah seperti ini Nanti hasilnya ya Oke Itu tadi Informasi yang bisa Berikan terkait Bagaimana cara Mengganti sil selang Manifol yang Bocak atau rusak Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Sampai jumpa di Tutorial series berikutnya Dadah 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 Terima kasih.